musik 50 teman jodera minyak greg 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 ini berapa jualnya ini berapa jualnya ini berapa ini setengah kilo setengah kilo sama seperempat kilo kalau yang satu kilo, lima belasan yang satu kilo disirputannya sudah langsung di satu di pasal ini juga di sebelah selatannya dengan tangan ini seperempatnya berapa murah ini harus tukuk lagi murah ini boleh 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 15,5 pak nanti kalau 15 saya harus 15,5 1 kilo ini 15,5 lho sampai harus tukuk ini ayo ayo boleh pak nanti lagi saya baru pesetkan seperempatnya ini jadanya kan masih dapat ayo kemarin kalau cuma 2 jen ayo tapi dapat berapa jen di abang-abang cuma 2 jen terakhir kapan terakhir kemarin terakhir kemarin dapat 2 jen iya dengan harga beli harga peranan ayo mungkin saya punggu ini 14.240 itu pakai skrok pakai nota pakai nota oh tentu nilai-nilai enak enak baik enak enak bagus ini sekarang kan dibinta juga untuk ini itu surat gaden ini surat itu 4,6,4 dibagi 3,2 1,4,5 14,5 ya ini apa lagi? ini mantap ini hano minyak goreng ini jasida ini ini kan Bu 15,5 15,5 15 15 oh kada panas mas tadi ini ada adol 1 kilo 15,5 15,5 oh ini ya nol 15,5 minyak goreng 17,5 minyak goreng curah 17,5 nanti duduk di atas oh di atas di rantai 2 ya iya ya hahaha kan ada ini 15,5 pak ini sudah habis tadi pagi udah habis gimana keluar ini seperti ini pasar sapi pak pasapai masih yang bisa pasapai ini 14,5 pak itu hari 15,5 kemarin sekarang naik hari ini ini Kita tadi tanya pada tiga pedagang, dia bisa dapat harga yang sesuai aturan. Jadi bagus, hanya dapatnya baru sekali. Nah, ini ada tempat pulakannya bagus. Maka kalau nanti kita bisa cek distribusi berikutnya lancar begini, maka akan bisa dapat harga yang bagus. Tadi dia jualnya juga sekitar Rp15.500 ya. Jadi kalau nemu yang di sini, ini bagus ini. Jadi ini menurut saya contoh yang lumayan baik. Ya, meskipun sebagian warga untuk bisa mendapatkan harga segitu, memang tadi dikatakan ya rata-rata 20 Pak, rata-rata 22, sama dengan tempat lain. Tapi tadi kita nemu tiga dengan harga yang Rp15.500. Jadi ada lumayan praktek baiknya di sini, tinggal kontinuitasnya saja. Nah, mudah-mudahan kalau malam ini nanti minyak curahnya datang, nah kita harapkan mungkin pulak distribusi yang semacam ini bisa dicontoh. Tadi sampai kita cek tempat pulakannya apa, toko Rp15 tadi. Toko Rp15. Kalau kita pantau nanti, dipantau biar kita jadikan contoh, itu pula distribusi seperti apa. Sehingga dari kemarin saya sudah kontak Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, sampai saya dikontak Pak Arif, Badan Pangat Nasional. Nah, di malam kontak saya, terus kemudian beliau hari ini ngecek. Dan beliau sampaikan bahwa kemungkinan malam ini sudah akan bisa datang. Jadi kita sudah sampaikan dan ternyata yang saya dengar kemarin juga ada rapat kabinnya terkait dengan ini. Jadi cukup serius dan kita akan pelototin terus apa yang ada dan mudah-mudahan distribusinya bisa selancar ini. Terima kasih.